Alhamdulillah Rustah menambahkan sebelumnya FIAC Distrik telah menyarankan agar pemilik warnet melarang pelajar bermain pada jam belajar sekolah dan pelajar yang masih menggunakan seragam sekolah Namun saran tersebut belum dapat terrealisasi karena diduga pemilik usaha hanya memikirkan keuntungan usahanya Rustah menambahkan rata-rata pelajar yang terjaring ini tengah bermain games Selain itu ada juga yang tertangkap sedang merokok maupun tengah membuka situs porno di warnet serta pihak kepolisian serta temi pada hari ini mengadakan kepercayaan berkata disingkat dengan lokasi pekat dengan tujuan paling tidak anak-anak ini merasa ada efek jeralah setelah kita adakan pembinaan kemudian nanti dipanggil orang tua dan kepala sekolah sehingga nanti di sekolah dan orang tuanya bisa juga langsung membina anak-anak ini di rumah dengan keadaan seperti kejadian pada hari ini Pak ini apakah termasuk ini untuk rutin Pak nantinya Pak? Insya Allah kita sudah hasil dapat kita semalam mendadak bahwa kita akan rutin bahwa setiap bulan setiap kita adakan operasi ini selanjutnya juga kita akan adakan operasi ini namun waktunya minggu keberapa dan hari apa kita tidak akan kasih tahu kita secara mendadak saja Rustah menambahkan untuk meminimalisir kenakalan pelajar saat ini sangat dibutuhkan pengawasan dari seluruh fiak khususnya orang tua siswa Rahmat Purba dari Batam mengabarkan terima kasih terima kasih